Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan selanjutnya kami akan mengejarkan dan untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Dimana indeks harga saham kabungan kembali menguat dan menembus level psikologis 7.400 dan kembali menembus level tertinggi di sepanjang masa. Penguatan dikontribusi oleh saham perbankan BICAP yang kembali mencetak level tertinggi di sepanjang sejarah. Dan bagaimana capaian perbankan BICAP? Marita Simak, tayangan berikut ini. Indeks harga saham kabungan atau ISG di perdagangan Jumat 5 Januari 2024 kembali mengalami penguatan dan menembus level psikologis 7.400. Bahkan ISG kembali berhasil mencetak level all-time hack trade terbaru sepanjang masa di level 7.403,578. Namun di penutupan perdagangan sesi satu penguatan lebih terbatas dan ditutup di level 7.377,498 atau menguat 0,24%. Di tengah catatan rekor all-time hack terbaru, penguatan indeks harga saham gabungan kembali ditopang oleh saham perbankan BICAP. Yang juga kembali berhasil mencatatkan level tertinggi terbaru sepanjang masa. Berdasarkan data RTI sampai tebang Sentral Asia TBK atau BBCA, membuat level rekor tertinggi baru secara interday di harga Rp 9.600 persaham. Sampai tebang mandiri perseru TBK atau BMRI, mencatatkan level tertinggi baru secara interday pasca stok split dilakukan di Rp 6.475 persaham. Sampai tebang rakyat Indonesia perseru TBK atau BBRI, berhasil mencatatkan level tertinggi interday terbaru di Rp 5.650 persaham. Rekor tertinggi baru tersebut tercatat beberapa menit. Usai BBRI menjatuhkan level tertinggi sebelumnya di Rp 5.775 persaham. Sementara saham PT Bank Negara Indonesia perseru TBK atau BBNI, membuat level rekor tertinggi baru secara interday di harga Rp 5.750 persaham. Penguatan tiga saham perbankan B-Caps ini tidak terlepas dari aksi beli investor asing, terutama di penutupan perdagangan sesi 2-4 Januari 2024, mencapai Rp 1,3 triliun. Di sisi lain kerja dari perbankan B-Caps hingga kuartal 3-2023 masih tangguh. BBRI memperoleh labah Rp 44,21 triliun, atau tumbuh 12,47 persen year-on-year. BMRI berhasil menurutkan rekor sebagai bank pertama di Indonesia dengan total aset konsolidasi yang menembus Rp 2.700 triliun. Dan labah bersih secara konsolidasi melesat 27,4 persen year-on-year, menjadi Rp 39,1 triliun. Laba bersih BBSI tumbuh 25,8 persen year-on-year, mencapai Rp 36,4 triliun. Laba bersih BBNI tumbuh 15,1 persen year-on-year, mencapai Rp 15,8 triliun. Sementara teknikal analis MSI Sekuritas Teheritia Wicaksana mengatakan, Gendekan selam perbankan B-Caps akhir-akhir ini didukung dengan masuknya aliran dana asing ke pasar Indonesia. Secara teknikal, sektor finansial masih menunjukkan pola uptrend. Di sisi lain penguatan ini juga adanya katalis dari pembagian dividen. Katalis dividen ini berlangsung di tengah kebijakan monitor divide yang masih cenderung hawkis, meskipun ada ekspetasi pemangkasan di 2024. Berbagai sumber untuk IDX. Terima kasih telah menonton!